Sebelum ditetapkan sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek perumahan Meikarta, Neneng Hasanah Yassin telah aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi. Neneng yang lahir 38 tahun lalu juga sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2012. Dia telah memimpin Kabupaten Bekasi sejak tahun 2012 dan ini merupakan periode keduanya. Sejumlah jabatan penting di Partai Golkar juga pernah diembannya, seperti Bendahara DPD Partai Golkar Jawa Barat dan Ketua PDK Kusgoro 1957 Kabupaten Bekasi. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara di KPK tahun 2018, Neneng tercatat memiliki total kekayaan sebanyak 73,4 miliar rupiah yang terdiri dari 452,7 juta rupiah harta bergerak dan 61,7 miliar rupiah harta tak bergerak. Ia juga memiliki utang senilai 1,6 miliar rupiah, 143 bidang tanah, 2 unit mobil senilai 679 miliar rupiah, dan kas senilai 9,9 miliar rupiah.